COVID-19 menyebar luas di kota Beijing dan juga Shanghai dan saat ini ibu kota Tiongkok, Beijing sedang menerapkan lockdown ketat. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung dengan Riana Istiqomah, WNI yang tinggal di Beijing dan juga sebagai mahasiswa Minsu University of China. Selamat pagi menjelang siang Riana, bagaimana kabar Anda karena saya sudah mendengar Anda sedang menjalankan isolasi mandiri di Beijing? Baik, selamat pagi Kak Maggie, terima kasih atas waktunya dan ya memang benar saat saya sedang karantina mandiri di Beijing, sepatnya di Fenghai Distrik di Songjianjuang dan ini sudah hari kelima dan untuk Alhamdulillah kabarnya saat ini baik-baik saja. Dan untuk karantina mandiri saya benar-benar mendadak gitu. Jadi saat itu saya lagi dari luar kan kita setiap hari harus mengadakan namanya PCR stress gitu kan. Setiap hari, kalau enggak nanti healthcare-nya kita itu bisa hancur, itu kayak error gitu, nggak bisa dipakai buat mana-mana gitu. Terus habis itu tiba-tiba pagi bangun tidur, ada beberapa orang gitu kan, mengabarkan kalau tetangga apartemen saya itu ada yang kontak langsung dengan orang yang positif gitu. Jadi langsung tiba-tiba saat itu enggak ada persiapan, enggak ada apa, enggak ada punya takturan atau makanan gitu, tiba-tiba mulai hari ini enggak boleh keluar dari pintu gitu. Jadi kayak, ah terus gimana makannya? Seperti itu. Ya seperti itulah saat ini. Iya Ria, nah ini jadi isolasi mandirinya secara dadakan seperti itu ya. Nah banyak media sebenarnya juga melaporkan warga Beijing menjerit frustrasi akibat pengetatan lockdown yang diterapkan. Bagaimana dengan Anda ataupun warga negara Indonesia di Beijing dan juga lockdown di China sendiri memang telah menimbulkan amarah penduduk karena berdampak pada perlambatan kegiatan ekonomi dan terutama di ibu kotanya sendiri. Bagaimana pendapat warga dan juga masyarakat yang tinggal di sana, Riana? Baik, untuk pertama untuk warga negara Indonesia sendiri, alhamdulillah kita semua baik-baik saja. Dan kita memang hampir sudah terbiasa dengan lockdown terus kayak longgar lagi, lockdown lagi. Karena saya sendiri di sini sudah tiga teman itu nggak pulang ke Indonesia. Jadi untuk warga Indonesia semuanya aman dan kita tidak yang atau gimana-gimana. Cuman saya sendiri di sini kebetulan kerjanya juga tinggalnya di lingkungan orang-orang China, orang-orang lokal dan juga temannya juga banyak orang lokal. Jadi mereka memang benar-benar kayak ada yang memang bekerja dan bisa bekerja dari rumah sehingga mereka tetap memperoleh penghasilan di biasa. Cuman ada beberapa juga yang nggak kerja, nggak ada gaji. Jadi mereka benar-benar kayak harus di-lock, nggak boleh kerja, nggak boleh kerja, karena takdir mereka kan untuk zero COVID gitu ya. Bukan yang kayak mecilin jumlah yang positif. Cuman mereka targetnya China sendiri itu harus zero COVID. Jadi harus benar-benar diberangkas gitu. Jadi mereka juga full task isi sebagai orang China yang mereka harus bekerja, menghasilkan uang, masih di-lockdown. Meskipun pemerintah itu sudah ke beberapa daerah itu bisa memberi bantuan untuk makanan, untuk bahan makanan. Cuman untuk beberapa daerah itu masih belum terjangkau untuk dapat bantuan makanan. Jadi misalnya saya sudah hari ke-5, lockdown di sini, karantina mandiri. Cuman belum ada bantuan langsung dari pemerintah seperti itu untuk makanan. Dan bahkan saking ketatnya, itu untuk di apartemen saya sendiri, itu di pasang magnet. Magnet ini dipakai untuk saya dimonitor oleh orang apartemen. Mungkin mereka bisa ngecek apakah saya buka pintu atau nggak sebegitu ketatnya. Hingga buang sampah saja tidak diizinkan. Jadi nanti ada petugas khusus yang datang buat ambilin sampah gitu. Jadi juga orang-orang dari penyakit atau dari penyakit COVID sendiri itu akan datang buat mengecek suhu, temperatur, dan juga untuk melakukan PCR test seperti itu. Ya Riana, ini sangat menarik untuk kita gali lebih dalam karena otoritas China mewajibkan karantina bagi semua penghuni. Jadi satu komunitas dan juga satu apartemen semuanya harus di lockdown apabila terkena melihat ada satu orang yang positif seperti itu Riana. Dan tadi Anda juga sudah menyebut ada magnet yang diinstall di pintu Anda. Nah sebenarnya apa sebenarnya mekanisme yang diterapkan di sana untuk tracing dan juga tracking semua penduduk untuk menerapkan kebijakan lockdown setempat di sana? Oke, baik. Jadi misalnya kalau di China, saya sendiri tinggal di Beijing, di ibu kotanya, itu misalnya ada satu apartemen, bukan cuma satu apartemen, mungkin satu kayak, apa, Seji, itu kayak nggak cuma satu gedung, tapi beberapa gedung, apartemen jadi satu, ada satu aja yang kontak langsung. Bukan positif, ya hanya kontak langsung. Itu bisa seluruhnya di lockdown, nggak boleh keluar dari apartemen, atau bahkan nggak boleh keluar dari pintu. Dan untuk menginstall magnetnya itu sendiri, itu memang salah satu cara ya oleh pemerintah China, itu untuk memang harus memonitori, harus benar-benar satu per satu itu dimonitor. Nggak boleh kayak asap satu rumah deh, kan memang harus per orangnya. Ini juga pakai yang namanya kampau, itu seperti toolkit, jadi kita siap kemanapun, kita harus scan, kita harus scan barcode itu, dan kita bisa ketahuan, kita udah kemana aja nih. Terus misalnya ada satu tempat atau rumah makan misalnya, disitu ada yang positif gitu. Dalam satu minggu terakhir itu siapa aja yang datang ke rumah makan itu, maka akan dihubungin satu per satu, dihubungin satu per satu, dan akan dikarantina. Bahkan yang, karena ini tetangga saat habis kontak langsung, bahkan bukan kontak langsung, mungkin pernah datang ke restoran yang sama dengan yang positif. COVID-19, akhirnya saya juga kena dampaknya ikut harus karantina mandiri dan saat sali, seperti itu. Oke, jadi di garis bawahi, jadi bukan hanya satu kasus yang positif, tapi kalau misalnya hanya punya kontak langsung dengan rekan, ini juga harus isolasi mandiri, seperti itu ya Riana. Nah, sebenarnya warga dilarang meninggalkan rumah, kecuali untuk perawatan medis darurat. Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Apakah terjadi panic buying? Tadi Anda juga sudah melihatkan, Anda juga pesan kebutuhan sehari-harinya lewat aplikasi. Dan bagaimana, apakah semuanya supply juga bisa dibantu oleh pemerintah setempat ataupun dari komunitas terkait untuk membantu Anda mendapatkan kebutuhan sehari-hari? Baik, kalau untuk panic buying sendiri, itu bahkan satu hari sebelum saya dikabari bahwa akan di-lockdown seperti itu, saya sempat ke, kayak tukang sayur gitu, ke apartemen. Itu dekat banget, kayak kecil gitu tempatnya. Itu biasanya peti gitu, cuman saat saya datang-datang itu rame banget dan panjang, dan saya pikir, loh kenapa ya seperti itu. Dan mereka memang sudah secara persiapan gitu, takutnya atau jangan-jangan gitu kan, mereka akan di-lockdown juga. Jadi mereka kayak beli apa ada yang ada di situ. Dan untuk sebelumnya memang tidak bisa, bahkan untuk order kayak go food gitu kan di sini. Itu nggak bisa, kayak order sayur itu nggak diizinkan. Terus akhirnya baru beberapa hari terakhir itu diizinkan untuk di bahan makanan online. Dan itu pun kita nggak boleh kontak langsung dengan yang delivery, kayaknya itu nggak boleh ketemu. Jadi orangnya taruh di depan pintu, barangnya ditinggal, orangnya pergi, orangnya akan nelpon ke kita. Barangnya udah kita antar di depan pintu ya, silahkan diambil. Dan itu untuk membuka pintu, kita harus kayak izin ke parolah apartemennya juga gitu. Ada bukti memang, saya beneran beli seperti itu. Dan itu bahkan beberapa hari yang lalu, misalnya saya mau beli sayur atau ikan, itu ada di aplikasi online itu. Karena memang semua orang mungkin butuh tuh ya. Dan misalnya saya pagi order, eh dulu-duluan gitu kan, biar dapat gitu. Itu malam mungkin jam 10, antara jam 8 sampai jam 10 itu baru diantar. Dan itu pun, misalnya kayak beli ikan lele gitu kan. Di sini kayak di aplikasinya ditulis maksimal beli dua. Jadi bener-bener tidak mudah seperti itu. Untuk di distrik saya sendiri itu, saya dengar mungkin dalam beberapa hari yang akan datang, itu dari pengelola apartemen mengajukan untuk mungkin bisa dapat bantuan bahan makanan seperti itu. Dan untuk WNI di Beijing sendiri, sekarang total ada 120. Dan Alhamdulillah semuanya selama dan tidak ada masalah apapun. dari KBRI sendiri juga akan setiap memberikan bantuan. Dan juga kita ada grup di WeChat seperti itu untuk seluruh warga Indonesia di Beijing. Iya, jadi hanya boleh memesan bahan-bahan makanan, tetapi untuk masakan jadi ini sangat susah dan terbatas ya, untuk memesan dari luar. Sepertinya pusat perbelanjaan, restoran, dan juga sebagian besar bisnis juga tetap tutup. Sampai kapan sebenarnya kebijakan lockdown akan dilonggarkan? Apakah akan meniru Shanghai untuk menerapkan roadmap pelonggaran? Riana. Baik, kalau di Beijing sendiri itu jadi kayak apa nggak stabil. Kayak misalnya beberapa hari yang lalu itu sempat menurun untuk kasusnya. Tapi habis itu naik lagi. Habis itu menurun lagi, jadi kayak masih belum stabil. Kayak kemarin itu sempat turun ya untuk di sekitar 30 tahun mungkin. Tapi hari ini udah naik lagi di 39. Jadi kayak apa ya, harapan kita itu masih belum jelas sampai kapan. Dan di China sendiri, terutama di Beijing sebagai ibu kota China itu, mereka bahkan untuk, saya sempat tanya ke pengelola apartemen atau ke pemerintah di Beijing lokal gitu, mereka bilang masih belum tahu kapan. Jadi apa namanya kayak harus bertahan aja gini dulu. Kita nggak bisa menentukan kapannya seperti itu. Bagaimana dan berapa lama, kan kita harus ada kayak misalnya nggak ada bahan makanan, bagaimana nih, karena kan banyak kotoko atau pusat perbelanjaan yang tutup. Dan ada beberapa yang buka, cuman banyak. Jadi mereka ketika ditanya pun belum tahu sampai kapan akan. Diisi dulu beberapa hari terakhir bagaimana. Baik, masih belum ada kebijakan pelonggaran yang jelas di ibu kota Tiongkok, Beijing. Terima kasih Riana Istiqomah. Semoga lancar menumpu gelar magisternya di Beijing. Dan semoga semua warga negara Indonesia dan juga warga Beijing aman dan juga sehat melewati lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Beijing. Terima kasih atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih atas informasinya.